Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Pak Iklil lagi ya Channelnya Pak Iklil Iksushefullah Ini memang saya sengaja masukkan ke Youtube Karena memang wajib bagi seorang dosen itu memiliki portfolio Tidak hanya dosen ya guru juga harus ada portfolio yang jelas ada pernah ngajar Terus orang lain bisa mengakses Nah begitu salah satunya itu pakai Youtube Atau pakai Google Drive tapi Google Drive nya sudah full Ya soalnya sudah setahun lebih ini pandemi Semoga lekas sembuh dan teman-teman juga diberi kesehatan Oke kita fokus ke selanjutnya ya Yang nomor tiga yang kemarin sudah ada kognitif Sudah ada efektif sekarang yang terakhir Nah istilah psikomotorik sudah ketahuan Motor itu kan penggerak Berarti disini itu ada aktivitas Kalau menurut Bloom disini psikomotorik diartikan Karena ini meliputi kompetensi melakukan pekerjaan yang melibatkan anggota badan Serta kompetensi yang berkaitan dengan gerak fisik motorik Yang terdiri dari gerakan refleks Keterampilan gerakan dasar Kemampuan perseptual Ketepatan keterampilan kompleks Serta ekspresif dan interpretatif Nah itu intinya itu ada gerakan Jadi mengajarkan bahasa Inggris itu tidak hanya teori Tidak hanya afeksi saja Tapi juga ada praktiknya Apa itu? Pertama disini Disini itu dalam kurikulum ARPP Atau pangkat pembelajaran itu istilahnya itu ada Tadi kan ada kognitif C1 sampai C6 C6 ada afektif A1 sampai A5 Kalau disini itu psikomotorik ada P Namanya P, psikomotorik Ada berapa? Nanti saya jadikan Uis di akhir ya Itu soalnya itu Nanti soalnya saya masukkan Tolong ya bagi mahasiswa saya Untuk memasukkan Ada berapa P disini P1 sampai P berapa ini Nah ini jadi tugas kalian Tidak merangkum ya Oke Langsung kita meng-move Pertama meniru Meniru itu Meniru, repetition Mengulang-ulang Tadi Dalam bahasa Inggris kan Dalam bahasa kan Bahasa awal kita kan Setelah mendengarkan Mengulang-ulang Meniru Apa yang dikatakan orang tua Sama dengan Bahasa Inggris Kita harus mengulang-ulang Di SD itu diulang-ulang ya Biar tidak lupa Tidak boleh memahamkan dulu ya Yang pertama itu Meniru Meniru ini apa? Kita definisikan disini Kita meniru ini merupakan Kemampuan untuk melakukan Sesuatu yang Dengan contoh yang Diamatinya Walaupun belum dimengerti Makna Maupun hakikatnya Dari ketentuan itu Cara spellingnya Dalam bahasa Inggris Cara pengejaannya Cara penulisannya Bagaimana Diulang-ulang Biar teman-teman Siswa kita Mahasiswa Dan Murid-murid kita itu Paham Diulang-ulang Kata kerjanya itu Ya disini Mengaktifkan Menyesuaikan Menggabungkan Melamar Mengatur Mengumpulkan Menimbang Dan lain-lain Sampai mengkonstruksi Nah itu Meniru Gak boleh menggunakan Kata-kata meniru Begitu ya Dalam RPP ya Kita menggunakan Kata-kata yang Di bawah ini Baru boleh Lebih spesifik Yang kedua P2 Manipulasi Apa itu Kategori ini Merupakan Kemampuan dalam Melakukan suatu Tindakan Serta memilih Apa yang diperlukan Dari apa yang Dikerjakan Nah Kemampuan dalam Melakukan tindakan Serta memilih Dan memilah Apa yang diperlukan Ketika diajarkan Nah Ini namanya manipulasi Nah Ada kata-kata Ada memang Kita itu Setelah menirukan Mereka Disuruh Nah istilahnya itu Baca Contohnya begini Ketika saya Baca paragraf 1 ya Terus anak-anak Saya suruh Nirukan Nah Anak-anak yang Saya sebutkan Anak A Ayo si A Si Andi Kamu Sekarang baca ya Dengan keras Misalkan ini Anak SD nih Nah Anak-anak yang lain Disuruh mendengarkan Sambil untuk Mengkoreksi Itu namanya Manipulasi Nah Anak-anak sudah bisa Menyalahkan Bisa membenarkan Itu namanya Manipulasi Oke Teman-teman Paham ya Kata-kata yang digunakan Disini Ada Mengkoreksi Mendemonstrasikan Merancang Memilih Melatih Memperbaiki Blah-blah Sampai mencampur Itu namanya Manipulasi Oke Kita move ke Pengalamiahan Kategori ini Merupakan Satu penampilan Tindakan Dimana Hal yang diajarkan Dan dijadikan Sebagai contoh Telah menjadi Sebuah kebiasaan Gara-gara Gara-gara Ganya itu Lebih meyakinkan Lagi Lah Ini Disini Saya punya tips Di dalam bahasa Inggris Saya fokus ke Yang ini ya Yang pengalamiahan Gini ya Saya itu heran Selama saya bertahun-tahun Ngajak Bahasa Inggris itu Teman-teman Mahasiswa saya Bahkan Murut-murut saya itu Jarang ada yang bisa Menggunakan bahasa Inggris Dengan fluent Lancar Seolah-olah itu Kebiasaannya Sehari-hari mereka Nah Setelah saya amat-amat Ternyata Mereka itu Merasa Anxiety Merasa takut Dijudze gitu Karena memang Dari SD Anak-anak itu Dikoreksi Sama teman-temannya Salah sedikit Salah Wadah tidak apa-apa Sebenarnya Mengkoreksi itu Tidak apa Merasa dihakimi Merasa terancam Merasa ada Kondisi Kahar Dalam bahasa Indonesia Istilahnya itu Kahar Itu Mereka itu Akhirnya takut Berbahasa Inggris Dengan baik dan benar Di samping itu Mereka Menggaitkan Level bahasa Inggris Mereka itu Seperti level-level Di film Atau guru-guru mereka Padahal ya enggak Pokoknya orang itu Mengerti Kan tools of communication Jadi orang-orang Bisa berkomunikasi Seperti bahasa Inggris Apapun caranya Apapun spellingnya Apapun Ejanya salah Tidak apa-apa Yang penting Maka tersampaikan Nah disini Permasalahan yang awal Saya temui Di dalam bahasa Inggris Ketika saya Berapa tahun ini ya Sebelas tahun Lebih mengajar Nah Solusinya bagaimana Nah solusinya nanti Saya di akhir Saya jelaskan Sementara itu Saya saja dari saya Untuk memahamkan Pengalamiahan disini Karena apa Tidak hanya sekedar Kita itu paham Terus bisa mengkoreksi Tapi Kita juga bisa Harus biasa Di luar kepala Untuk Ketika ditanya itu Tanpa menghafal pun Karena sering Diulang-ulang Sering dipraktekan itu Langsung bisa menjawab Langsung bisa mempraktekan Langsung bisa berbahasa Inggris Begitu Nah Kata kerja yang digunakan Kata kerja operasional Disini ada mengalihkan Ada menggantikan Ada memutar Blah-blah-blah Sampai membungkus Gitu ya Oke Kita mau ke artikulasi Artikulasi disini Adalah Merupakan Suatu tahap Dimana seorang Dapat melakukan Suatu keterambilan Yang lebih kompleks Terutama yang berhubungan Dengan gerakan Interpretatif Apa itu Gerakan interpretatif Jadi begini Kalau teman-teman Mengahami Artikulasi sendiri Artikulasi itu Istilahnya itu Kalau dalam bahasa Inggris Disini itu Ada ekspresi Ada gesture Ada gaya bahasa Artikulasi Nada Tidaknya monoton Seperti itu ya Ada memang Kita itu berbicara Itu tidak hanya Kedar teori Tapi dari hati Dari hati Akhirnya orang itu Memahami itu Dengan dari hati juga Begitu Itu namanya artikulasi Lebih interpretatif Lebih ekspresif Begitu Istilahnya itu Lebih Mempertajam Lebih apa ya Menguatkan Empathizing Ada penekalannya Disitu Ada penekatan Ketika berbahasa Inggris itu Ketika berkomunikasi itu Ada penekanan Penekanan Disitu namanya Artikulasi Nah ini ada Contohnya C1 Contoh Operational Kognitif ya C1 Ada banyak sekali Mengetahui Memahami Mengaplikasikan Menganesis Menganforce Dan membuat Create Nah disini Ada juga Yang disini Kognitif Ini Kognitif ya Oh Rona kognitif sama Ini juga Kognitif C1 C2 C3 Sampai kreasi C6 Ada afektif disini Nah ini ada A sampai A5 Memilih Sampai Menerima Menanggapi Menilai Mengelola Menghayati A5 disini Kayaknya disini Juga ada Yang psikomotorik Mengingat Memahami Menerapkan Menganalisis Menilai Dan menciptakan Nah ini Persimpulannya Disini Ada Pengetahuan Amplikasi Analisis Naik Ke atas Begini ya Ini Kognitif Bloom Taksonomi Bloom Begitu Ya Seperti itu Sama Ini bahasa Inggrisnya Ya Sama lah Ininya Nah Itu dari Saya Mungkin Semoga Bisa memahamkan Bisa memberikan Inspirasi Tidak paham Kalau tidak paham Langsung Taruh di kolom komentar Sekian dari Baikril Semoga bermanfaat See you next time Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax